Halo guys, gue Nigeria guys, sorry ya guys, ternyata gue masuk orang yang negara terkotor di dunia, alamak Ini mungkin gara-gara sistem pengelolaan limbah gue yang buruk, yang menyebabkan air sungai gue terkontaminasi, bakteri kuman dan sebagainya Akibatnya warga negara gue banyak yang kena penyakit Gue butuh sistem atau mesin pengelolaan limbah yang lebih baik lagi nih Bisa beli di gue bang, gue punya mesin pengelolaan limbah, murah kok harganya Dijamin kualitasnya juga gak buruk, garansi lengkap bang Untuk saat ini, gue belum punya budgetnya bang, bisa ngutang dulu gak bang? Untuk mesin bang, ngutang di gue lagi aja bang, harganya murah juga kok bang Kalau kualitas jangan ditanya, ini tentunya made in Japan Gue kongo, gue juga termasuk negara terkotor di dunia Aduh, kok bisa ya gue masuk rang negara terkotor Mungkin gara-gara limbah dan sistem air di negara gue Butuh solusi bang, gue bisa solusikan kayaknya Ah, lo sama aja kayak gue, sama-sama masuk rang negara terkotor Gimana lo mau ngasih solusi? Gue Kyrgyzstan guys, gue dari Asia Tengah Gue juga masuk rang negara terkotor di dunia Aduh, no God please, no Katanya sih gue bisa masuk rang negara terkotor karena kualitas udara di negara gue yang buruk Penuh polusi sampai-sampi banyak warga masyarakat gue yang sakit pernapasan Sesak, asma, dan sebagainya Ditambah lagi sistem pengelolaan limbah domestik dan industri gue yang kurang bagus Yang sabar ya bang, nanti kita cari sama-sama ya solusinya Gue Oman, aduh, gue kok bisa masuk rang negara terkotor di dunia? Sama kayak gue loh bang, sama-sama karena faktor polusi udara kayaknya Alamak, polusi udara lagi, polusi udara lagi Gue secepatnya harus menemukan solusi yang lebih tepat untuk masalah ini Mana sampah tahunan gue udah mencapai 1,7 ton pula Aduh, ayo kita ngopi aja dulu guys Siapa tau dapet inspirasi untuk menyelesaikan masalah tersebut Gue Afganistan Aduh, gue masuk kategori negara terkotor pula Tapi itu wajar sih Gue sadar banyak polusi industri, emisi kendaraan, dan semacamnya di negara gue Kualitas air minum juga kurang bagus Bahkan tercatat 80% sudah tercemar Ini tentunya berdapat buruk bagi kesehatan warga negara gue Bahkan ya, bahkan ini kasus keracunan makanan masih banyak di negara gue Aduh, gue Pakistan Gue, alamak, masuk negara terkotor di dunia Baru nyadar gue Katanya menurut laporan sistem pengelolaan limbah lo kurang memadai bang Sehingga menyebabkan pencemaran lingkungan kian memburuk Ya, mungkin begitu bang Gue, gue juga aduh, ya sudahlah Banyak warga masyarakat lo juga yang belum punya toilet di rumahnya Gue, gue India Dari dulu sih, kalau gue guys Sampai sekarang, gue terus memperbaiki masalah-masalah yang menyebabkan gue masuk Jadi negara terkotor di dunia Sungai kotor Kota tercemar Sampah dan semacamnya Masalah populasi juga Iya, bener itu Gue ingat sewaktu mau mandi duduk di sungai lo Pas lagi enak-enak mandi Eh, malah ketemu jenazah orang Gue Bangladesh Alamak, Bangladesh masuk orang yang negara terkotor Bang, Bangladesh itu bang AAAAAA